Berkas pemilu mulai disetorkan ke tingkat kecamatan dari desa. Pekalongan, 15 Februari 2024, di kantor kecamatan Wonopringo sudah masuk 10 desa menyetorkan dokumen pemilu dan surat suara. Dari 14 desa sudah hampir seluruhnya disetorkan ke PPK kecamatan Wonopringo. Perkamis, 15 Februari 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tercatat semua desa di kecamatan Wonopringo telah merampungkan penghitungan dan menyelesaikan berkas pendamping surat suara. Tinggal mengirim berkas secara fisik lalu verifikasi data dan validasi untuk dilakukan penghitungan secara keseluruhan di tingkat yang lebih tinggi. Untuk penghitungan suara dan proses administrasi termasuk penyalinan berkas bila tidak selesai pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, maka bisa dilakukan penghitungan hingga selesai selambat-lambatnya Kamis, 15 Februari 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Menurut pihak Panwaslu lambatnya penyaluran data hasil rekapitulasi pemilu 2024 ini karena banyak petugas yang masih baru dan belum berpengalaman dalam menjalankan tugas sebagai petugas pengumutan suara di tingkat TPS. Kendala lain seperti dituturkan Yunim selaku Ketua KPPS Desa Sampi, Kecamatan Wonopringo, Kabupaten Pekalongan adalah faktor jaringan dan internet pada aplikasi Sirekap, sistem rekapitulasi, serta kendala sistem pada aplikasinya di mana kadang muncul error reading pada skener. Seperti server down dan software pembaca angka yang mengubah menjadi data digital tidak bisa mengenali tulisan tangan dengan baik sehingga sering muncul angka yang tidak sama dengan tulisan tangan. Namun perkara tersebut dapat diatasi dengan pengeditan manual dan pastinya terjamin validitasnya. Tak jarang kendala teknis juga berasal dari jenis gadget atau spek handphone petugas yang kurang optimal seperti lensa belum high resolusi dan handphone panas. Namun semua kendala tersebut dapat segera diatasi oleh petugas dan tidak menjadi permasalahan yang berarti. Alhamdulillah berkat sinergitas antara TNI Polri di Bantulin Mas serta petugas PPS yang sudah terlatih pelaksanaan pemilu kali ini khususnya di Desa Sampai sudah berjalan lancar, aman, terkendali tanpa ada kejadian menonjol. Untuk penghitungan sendiri terakhir jam berapa Pak? Untuk penghitungan sebenarnya kita selesai sekitar jam 12 malam. Cuma karena rekapnya kita pelaksanaan rekap yang karena sistemnya itu menggunakan online kemungkinan dari petugas TPS-nya jadi baru selesai otak suara logistik itu bisa dikirim dari TPS ke PPS itu untuk bisa sampai sekitar jam 6 pagi. Apakah ada pesan lain yang mau ditambahkan? Untuk saat ini Alhamdulillah kita berpesan kepada masyarakat Walaupun apapun hasil dari pemilu, mari sama-sama kita jaga kondisitas keamanan khususnya di lingkungan ponopringgo agar kita tetap walaupun sudah perbedaan kemarin jangan menjadikan perpecahan di masyarakat. Selamat pagi menjerang siang, perkenalkan saya Yunim dari Sampai saya sebagai ketua PPS Desa Sampai ini kita sudah mengirim kotak suara ke Kecamatan Wonopringgo Alhamdulillah lancar hanya saja memang pada saat pengiriman kita nomor 9 jadi urutan nomor 9 sudah agak kesiangan karena beberapa hal ya mungkin karena teman-teman di KPPS ini telah terus kemudian banyak istirahat dalam perhitungan apa namanya beberapa pleno dan lain sebagainya salinan kayak gitu itu memang agak rewah apalagi kemarin terkait perhitungan ke sirikapnya beberapa aplikasi muter-muter tapi Alhamdulillah sudah berjalan lancar ini kita Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat Ngeten, terima kasih paling dari kami terkait kendala teknis itu lebih ke salinan sirikapnya jadi salinan-salinan itu tuh memang agak terkendala beberapa hal ya mungkin karena sinyal, mungkin karena jaringan kayak gitu kalau menurut informasi yang kami dapat untuk sistem pembaca atau scanner di aplikasinya sempat mengalami beberapa error untuk terkait apa namanya itu tadi itu memang ada beberapa kendala kameranya dari HP si pengguna juga kadang lemot kemudian apa namanya jaringan dukungan dari jaringan juga jadi ketika terdapat kendala seperti itu yuk, kitanya ada yuk coba di restartman terus kemudian ditunggu sampai benar-benar sinyalnya dapat kemudian kadang HP ini mulai panas yang ini juga panas jadi ngetennya adem sikit seperti itu kalau untuk upload itu kan ada angka-angka manual yang nanti akan diubah menjadi digital secara otomatis siap apakah di ranah itu PPS juga menangani yang semasa itu atau itu kemenangan dari KPI kalau untuk KPPS sendiri ketika ada kendala seperti itu ada beberapa teman-teman di KPPS kami dan ada ada fitur untuk istilahnya edit ya tapi itu tidak banyak jadi kita arahkan untuk edit itu bisa jadi itu juga ada arahan dari teman-teman di KPU melalui PPK juga ada fitur edit silahkan di edit siap sama-sama dari Pekalongan Handu Nowari mengabarkan